untuk AC yang belakang ini desainnya DT4000i AC yang mudah dalam perawatan bisa dikerjakan sendiri oleh krunya dan ini bisa sangat mudah untuk servicenya box ini terbuat dari ammonium yang mana ini lebih kuat kalau dulu-dulu pakenya fiber sekarang kita pakai ammonium dan konstruksinya seperti ini jadi tinggal buka tutup ini sudah kelihatan ACnya tinggal dicuci ini bisa dikerjakan sendiri sangat mudah untuk perawatan tidak perlu mongkar-mongkar AC bahkan tidak perlu buang bisa dicuci sendiri di garasi tanpa ke bengkel AC kira-kira seperti ini untuk pencuciannya ini bisa langsung dicuci seperti ini dan airnya sudah ada jalurnya sendiri langsung keluar dari bawah ini punya aku juga bisa Mas ngembun-ngembun tapi kok adem yang ini sekali mau aku pulang dari Solo di jalan semetak matiin karena enggak kuat masuk lagi pasang baru ini Euro 4 dari karuseri Hartono langsung masuk ke dalam teknik pasangnya DT 4000 DT 4000i ya khusus untuk giga yang minim tim perawatan dan murah perawatannya Bidiknya masih baru Halo Sobat Bengka Daeran Teknik AC Kali ini kami ada beberapa Pemasangan dan servis Ini ada NLR Euro 4 Dari Jepara Ini pasang AC DT 4000i Kemudian ini ada NLR Euro 2 Ini dari Semarang Unit ini sebenarnya sudah ada AC nya M30 Tapi dari baru gak mau dingin Sudah dikembalikan Ke pemasang juga Masih belum maksimal Akhirnya dibawa kesini untuk minta Dicek ulang Dan diservis Dan ini ada Truk kuser Kuser ini dari Jakarta Ini pasang AC full spek Kemudian di ujung ini Juga ada Truk Isuzu NMR Ini yang Euro 4 Ini pasang AC juga Kemudian Disana ada LF Macan Long Ini Sun Holiday Dari Jakarta Pasang AC DT 4000 Itu sudah jadi Ini untuk pemasangan LR Euro 4 Dari Jepara Kupanya Kita bikin yang rapi ya Kupanya Saringannya buat surung maju Saringannya buat surung maju Dari Jepara Dari Jepara Dari Jepara Terima kasih telah menonton! selamat menikmati lokasinya sudah siap ini NLR Euro 4 aslinya pakai GT 4GB selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati separa selamat menikmati 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 ini selamat menikmati 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 listrikan, kita lihat relay-relaynya sudah terpasang, ini pakai densel original, sudah dapat tunjuknya, dan fuse-nya juga sudah dapat tunjuknya jadi sangat mudah dalam mencari jika ada yang putus ini untuk instalasinya ini untuk kondensor jadi DT4000i itu memakai dua kondensor yang satu kondensor utama dan yang satu adalah super cooler ini kondensor utama di belakang, multi-flow kemudian extra fan-nya ini pakai extra fan high speed punya medium boost, tapi ini yang 12V kalau masalah kecepatan, ini yang paling cepat, untuk anginnya paling kencang kemudian, meskipun ini high speed, tapi untuk DT4000i ini kita bikin dua kecepatan atau dua speed tujuannya adalah memperpanjang umur daripada motor ini, yang pertama kemudian, yang kedua efisien juga terhadap bahan bakar, jadi misalnya dihitung itu kalau ini posisinya high dengan low itu bebannya arusnya itu lebih besar yang high speed sehingga jika pada saat ini posisi low dia arus yang dibutuhkan sangat kecil sehingga beban di alternator itu juga menjadi kecil dan beban ke mesin dari alternator itu juga jadi ringan otomatis BBM juga berpengaruh ini untuk kabel-kabel kita bikin yang rapi kita kasih selong-selong supaya aman untuk jalur ini DT4000i pipanya pakai pipa alponium dan instalasinya seperti ini kita bikin serapi mungkin supaya awet untuk bracket aja kita bikinkan baget pipanya bikin yang rapi ini lanjut untuk ke depan kita akan lihat untuk superkulernya ini untuk instalasi pipanya yang dari belakang kemudian ke depan nah disini ada kondensor lagi kalau di tempat kami menyebutnya superkuler ini terdiri dari kondensor multi flow standarnya HSO Elf kemudian extra fan nya ini pakai X-speed tapi ini juga bisa low speed jadi bisa dua kecepatan nah ini tergantung pada tekanan freer nya atau juga berpengaruh juga terhadap suhu udara luar biasanya kalau suhu udara panas atau kecepatan tinggi pada RPM mobilnya pada saat jalan kencang kipas ini bisa kencang sendiri nah ini instalasi pipanya seperti ini kabel-kabel juga kita bikin yang rapi dan disini ini ada filter dryer ini kita pakai yang panjang ini filter dryer nya medium bus kita pasangkan disini masih edisi lembur ini finishing NLR dari Jepara ini dari Tangerang pasang AC DT 4000 kita lemburkan ini NLR dari Wonosobo ini kita lemburkan karena udah janjian hari ini jadi tinggal makan semuanya kos selamat menikmati 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 oke 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 karena gak kuat oke